Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-temanku Ini matahari cukup cerah Terbit di pagi hari ini Jadi kesempatan untuk kita Menjemur burung-burung kicau kesayang kita Dan Kali ini saya akan spill ya teman-teman Akan berbagi pengalaman saya Tentang bagaimana sih Cara merawat ciblek bahan Biar tidak mudah sakit Biar tidak mudah mati ya teman-teman Karena Burung ciblek itu sangat rawan Dengan yang namanya sakit Kemudian dia mati teman-teman Apalagi untuk burung bahan Nah ini Di depan saya ini adalah burung ciblek yang beberapa hari yang lalu Hari Selasa kalau tidak salah Saya ngombyok di Kiosnya Mas Kurnia Di Puskesmas Tanjung ke selatan itu ya Jadi untuk harganya kemarin jatuh di angka Rp 55.000 teman-teman Saya tawar turun Rp 5.000 Kemudian saya bayar dengan harga Rp 55.000 Alhamdulillahnya burung ciblek ini sudah Rajin berbunyi teman-teman Meskipun dia masih bahan ya Jadi Ini adalah kabar bagus Dan sudah beberapa hari ini Hampir lima hari ini Burungnya masih sehat kenceng Dan Untungnya teman-teman Dia tidak sakit Nah lalu bagaimana sih perawatan burung ciblek yang bagus Biar tidak mudah sakit Biar cepat bunyi Atau cepat kacar Jadi informasi teman-teman Untuk burung ciblek bahan memang Sangat rawan Untuk Perawatannya harus benar-benar ekstra Dan harus tepat teman-teman Beberapa waktu yang lalu Kalau di total mungkin saya 10 kali lebih Ngombek burung ciblek bahan Dan mati ya teman-teman Itu karena Ketidaktahuan saya Atau kurangnya Pengetahuan saya tentang Melihara burung ciblek bahan Ternyata teman-teman Burung ciblek bahan itu Memang harus ekstra Baik dari pakan Kemudian dari minumannya Juga harus ekstra Jadi teman-teman sebelum kita lanjut Bantu sampai dulu Playangan TV ya teman-teman Dan tekan loncengnya Jadi teman-teman Untuk perawatan burung ciblek Bahan yang benar Ini versi saya teman-teman Jadi Ini berdasarkan pengalaman saya Alhamdulillah setelah saya terapkan Beberapa Poin ini Burung ciblek saya Yang saya pelihara itu Tidak ada yang mati ya teman-teman Artinya burung itu tetap sehat Dan bahkan langsung Rajin berbunyi Yang pertama kita mulai dari Pemilihan bahan dulu Usahakan pilih ciblek bahan Yang masih muda teman-teman Masih bereng Kenapa Karena daya tahan tubuhnya lebih bagus Daripada yang sudah dewasa Yang kedua Tingkat stresnya pun juga lebih Rendah Tingkat stresnya Lalu yang ketiga Ini akan lebih cepat berbunyi Teman-teman Terlihat sekali Ini burung saya ini sudah Berbunyi Dan dia masih sangat muda Teman-teman Lihat di paruhnya itu masih kuning Jadi ini benar-benar Berengan Dan Saya sangat suka dengan Kecawanya Karena volumenya kenceng teman-teman Tembus Yang pertama teman-teman Kita usahakan Menaruh burung ciblek itu Di Kandang yang tertutup dulu Jadi kita krodong Separuh saja Kita krodong Separuh Biar apa? Biar si ciblek merasa tenang Jangan langsung diablak Kemudian ditaruh di tempat ramai Jangan Untuk burung bahan Khususnya ciblek Jangan sampai langsung Ditaruh di tempat yang ramai Ini dikhawatirkan Malah Akan lebih cepat stres ya Semakin stres Dan Tentunya akan mengakibatkan sakit Yang kedua teman-teman Dari Sekipakannya Nah Ini Si ciblek ini Belum makan for teman-teman Belum makan for total Jadi ini Saya Mix saya campur Antara For Kemudian ada Ulat kandang Ya Lalu ada juga Ulat hongkong Teman-teman Ini menu wajibnya Jadi teman-teman Kalau pelihara burung ciblek Siapkan dulu Yang bahan ya Siapkan dulu For Ulat kandang Dan juga ulat hongkong Kenapa wajib Bagi saya ini wajib Teman-teman Dulu sebelum saya Memiliki pengetahuan ini Saya hanya Mencampur antara For dan Ulat hongkong Hasilnya apa teman-teman Hasilnya burung ciblek Sakit dan Mati Tapi setelah saya campur Dengan ulat hongkong Burung ciblek Sehat Dan Justru semakin rajin Berbunyi Meskipun bahan ya teman-teman Jadi intinya Ulat hongkong ini Sangat penting Untuk burung ciblek Bahan Yaitu untuk Satu menjaga Staminasi burung ciblek Dan juga Menjaga Kehangatan tubuhnya Teman-teman Karena banyak juga Ternyata Kalau kita cermat Di penjual burung besar Itu burung ciblek Rata-rata dikasih Ulat hongkong Bukan ulat kandang ya Ulat hongkong Dan ternyata inilah Manfaatnya Jadi ulat hongkong Sangat membantu Si ciblek bahan Agar tetap sehat Tidak terlalu Dingin Dan tentunya Akan lebih cepat Membuat dia Kacor Pakanya ya teman-teman Kalau ada Jangkrik alam Itu akan lebih bagus Untuk porsinya berapa Untuk porsinya Kalau ulat kandang Kita secukupnya saja Kita campur dengan fur Lalu untuk ulat hongkongnya Saya kasih biasanya 5-7 ekor ya teman-teman Kalau ada yang putih Kita kasih yang putih Kalau tidak ada ya Yang sudah Yang coklat saja Tidak apa-apa Yang penting ukurannya Jangan terlalu yang besar Lalu Kita Perhatikan juga Di air minumnya teman-teman Ini yang penting sekali ini Air minum Burung ciblek bahan Itu tidak sembarangan air Teman-teman Jangan sampai Kita kasih air Yang polosan Yang murni Dari air kran gitu Enggak Jangan sampai Karena apa Karena burung ciblek ini Sangat rawan Sakit bahannya Untuk burung ciblek bahan Itu sangat rawan sakit Jadi Kita harus mencampur airnya Ini Dengan yang namanya Vitacik Teman-teman Kalau teman-teman Tahu vitacik Itu adalah salah satu vitamin Untuk unggas Khususnya ayam ya Dan bisa kita berikan Untuk si burung Namun dalam dosis Yang lebih sedikit Jadi Kita Contoh saja Kita kasih air separuh Seperti ini Kemudian kita kasih Vitacik sedikit saja Yang penting Dia sudah berwarna kuning Airnya Kalau itu sudah cukup Jangan terlalu banyak Vitaciknya Karena Nanti si ciblek Tidak mau minum Teman-teman Jadi rasanya kan cukup Aromanya kan cukup Menyengak ya Jadi Kalau bisa Yang penting Kuning saja Tidak usah terlalu kuning Kental Tapi kuning-kuning Biasa seperti ini Kuning extra juice Ini yang wajib Untuk air minumnya Ini kita ganti Maksimal 2 hari Sekali teman-teman Kita ganti Maksimal 2 hari Sekali Kalau untuk Ulat kandangnya Karena kita masih Proses pengepuran Ya jadi Kita pantau Teman-teman Minimal 1 hari 3 kali Jadi pagi Kita kasih ulat kandang Dan ulat tongkong Siangnya kita pantau Apakah ulatnya masih Atau tidak Atau apakah dia sudah Makan pur Atau belum Kan kita cek Siangnya Kemudian Sorengnya juga kita Kontrol lagi Jadi memang tidak Bosi langsung Sehari Kasih pakan Terus sampai besok Pagi Belum bisa Kalau untuk Burung ciblek bahan Belum bisa teman-teman Dikawatirkan nanti Kehabisan pakan Dan dia belum makan Fur Hasilnya nanti dia akan Kelaparan Dan akan mati Lalu tips yang ketiga Teman-teman Burung ciblek bahan Saya ini Belum ada Terapi semprot Teman-teman Jadi kita hindari dulu Menyemprot burung ciblek bahan Karena apa Sekali lagi Burung ciblek bahan itu Masih Burung yang sangat Rawan ya teman-teman Masih rawan sekali Untuk sakit Rawan sekali untuk Mati Jadi kita hindari dulu Sampai dia makan Fur Nah kalau dia sudah Makan fur Teman-teman itu Bebas Kita mau terapi Semprot Sampai Terapi lapar pun Tidak masalah Jadi Yang penting untuk ciblek bahan Jangan sampai kita Terapi semprot dulu Jangan sampai terapi lapar dulu Tapi buat dia Makan fur total dulu Sampai dia Nge fur total Baru kita Bisa terapkan Terapi semprot Dan terapi Lapar Tidak teman-teman Sedikit pengalaman saya Dalam merawat burung ciblek bahan Agar tetap sehat Tidak sakit Dan juga akan lebih cepat Gacor Ini salah satu Tips Ataupun pengalaman Yang saya lakukan Dan Alhamdulillah Hasilnya sangat bagus Sangat memuaskan Tidak ada Apa yang namanya Tidak ada Penyesalan lah Karena kalau kita coba ini Ini akan sangat efektif Untuk Menjaga si ciblek Agar tetap sehat Gitu teman-teman Semoga bermanfaat Ini masih dari saya Jika ada kekurangan Mohon dimaafkan Jika ada lebihnya Silahkan share Ke sosial media Teman-teman Video ini Biar apa Biar Lebih banyak lagi Orang-orang yang menonton video ini Sehingga Manfaatnya Jauh lebih besar Bantu subscribe Bayangan TV Dan tekan loncengnya Teman-teman Kita akan sampai lagi Di video-video berikutnya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bayangan TV